Di nomor ini, di steam, sama di... eh diri, berdua. Tiga ya? Iya, di kompon-kompon. Apa? Target masing-masing di tiga kategori apa? Targetnya... Satu. Satu. Dari penerpaannya atau dari target dimana? Target dimana. Kalau penerpaannya sendiri mendapatkan berapa akutnya? Satu-satunya. Ada 16 akut. Oh. Jadi, di delapan, ini berapa? Di delapan karakter. Pelatih siapakah? Sekarang. Kalau pelatih... Kalau saya, pelatih saya, Dany. Pelatih Dany. Tapi kalau yang nanti mau berangkat ke ASEAN Gym siapa aja? Pelatih yang berarti kata di Surabaya? Bukan. Di Cikarang. Di Cikarang. Dengan panahan biasanya di Cikarang? Semuanya. Asemuanya. Tantangan di ASEAN Gym gimana? Kalau untuk panahan di Indonesia? Persaingannya pasti nanti untuk di keputri ya itu lebih dekat. Karena Korea nya belum dipetiket sama sekali. Di keputri nya. Hmm. Jadi karena kemarin di Berlin juga lain sama di Indonesia. Jadi... Untuk ASEAN, untuk Oli Piadi masih belum dipetiket. Jadi nanti pasti di ASEAN Gym ini. Karena individu ada tiketnya. Jadi pasti pesaingannya itu untuk kita. Negaranya? Negaranya... Semuanya rata-rata hampir. Belum ada yang dipetiket. Jadi... Ada... Bapak Korea. Cina. Cina. Taipei. Itu belum ada yang dipetiket. Ini dia. Dan itu menjadi pesaing terpok di Asia apa? Gimana kacau orang pukiannya mungkin? Kalau kadiah dari sendiri nih? Hmm. Apa ya? Sebenarnya kalau panahan itu unik gitu. Hehehe. Karena sebenarnya main pukian-pukian aja. Jadi ya... Tetap duduk aja. Semoga... Hoki-nya waktu datang ke kita. Hehehe. Kakak kan saya dikerti. Berarti ini ASEAN Gym keberapa? ASEAN Gym keberapa? ASEAN Gym keberapa? Oke tiga. Yang pertama di? Yang pertama di... Incheon. Korea? Ya, Korea. Yang pertama di ASEAN Gym keberapa. Di ASEAN Gym keberapa? Siap. Siap. Kak, sudah dapat berapa emas kak? Di total dua ASEAN Gym sebelumnya kak? Ehm... Kalau emasnya belum ada satu perak aja sih. Total perak aja ya? Di Jakarta. Kak, kalau... Itu di individual. Di individual. Iya. Kak, selain di Panahan, biasanya sibuk apa aja sih kak? Kenapa? Selain di Panahan, sibuk apa aja nih? Ehm... Sibuk... Aktifitasnya apa? Gitu. Oh iya. Ya. Kemarin kan sempat vakum juga nggak ikut ini. Nggak ikut gimnas kan. Karena habis ngelahirin gitu. Jadi ya kemarin sebenernya tuh masih pengen ngurus anak gitu. Cuman dipanggil pelatnas ya di Indonesia lah. Vakumnya itu mulai kapan sampai kapan kak? Vakumnya itu mulai setelah PON. Setelah PON? PON itu kan lagi ambil 2 bulan. Papua ya? Ya, Papua itu sampai tahun ini. Awal tahun baru masuk. Awal tahun baru masuk. Nah itu gimana kak? Apa? Kan masih ada... Anaknya masih lagi imut-imutnya gitu kak? Itu gimana tuh kak? Peninggalkannya itu gimana tuh? Ya sebenernya gimana ya? Ya berat. Cuman karena sebenernya kalau saya sendiri, target pribadi saya kan dapat emas di Olimpada. Jadi selagi saya masih belum dapat emas di Olimpada ya. Saya masih tetap terus. Ambisinya ya? Ambisinya masih terus kan ya? Itu berarti anak di Surabaya? Anak di Surabaya sebenarnya. Wow. Oke siap. Terima kasih kak. Terima kasih banyak.